Intro Halo, ketemu lagi dengan saya Helmy Hari ini kita akan mereview sebuah Grindr Kopi Yes Grindr Kopi ini harganya di bawah 1 juta Merknya jarang Dan jarang orang tahu ya Bahkan jarang orang pakai Saya nggak tahu kenapa Sebenarnya kalau kita lihat brand ini Pasti kita akan berpikir keras Ini kan? Ini kan? Yui Mau tahu apa itu? Yuk Hari ini kita akan mereview Grindr murah Kurang dari 1 juta Dulu saya belinya sekitar 400an ribu ya Nggak tahu pasnya Dulu belinya juga iseng Karena faktor kebutuhan mendadak Kita beli online Apa yang ada Dan kita Akhirnya beli ini Dulu saat beli Iseng aja Karena faktor murah aja Karena kebutuhan Kebutuhan kita hanya untuk manual brewing Untuk tidak hantuk hal yang lain Ketika untuk memutuskan membeli brand ini Agak bingung juga ya Sepertinya ingat-ingat bahwa Brandan kayak ini Identik dengan Alat pertukungan kayak Tabur Bur Alat tukang deh Dan kayaknya juga Bagian spare part Atau apa buat otomotif Nggak tahu deh Nah sekarang Sekarang saya mau kasih lihat Ada apa dengan grinder ini Nah ini Bini akan kita giling Saya akan kasih tahu Ajaibnya grinder ini Ini nggak promo ya Cuma saya dulu Surpres ya Dulu beli nggak sengaja Ternyata dapetnya kayak ginian 10 gram Kita kerjain pakai ini Non-kai Ini grinder udah kita set paling mentok ya Nomor paling ujung Sudah saya kalibrasi dulu Jadi tidak seperti setting defaultnya Oke sekarang kita coba giling Di ukuran paling mentok Satu ya Paling pol Yang sudah di kalibrasi Kita lihat hasilnya seperti apa Ini hasil gilingannya Nggak terlihat kelihatan ya Kita pindah aja ke mangkuk Ke cawan Apa ya Lepet atau basah apapun Yuk bisa dilihat hasilnya Fine Super fine Jadi ini hasilnya Nggak cuma bisa Sorry Angin Jadi hasilnya ini Nggak cuma Buat espresso Lewat bos Ini turkis Bisa Bisa turkis Jadi kalau mau ngebjain untuk espresso Kita cukup di angka 2 Angka 2 dapet Rockpreso Jadi kalau sampai Dimentok di satu Ini sudah turkis masuknya Jadi Istimewa gilingannya ini Nah ini hasilnya bos Hasilnya turkis bisa nih Ini turkis banget nih Nggak cuma Buat espresso Pakai manual Rockpreso Flare Atau stareso Ini turkis bos Gilingan murah meriah Nankai Boleh dicoba Dulu saya juga nggak percaya Hasilnya seperti ini Pertama awalnya memang Nggak seperti ini Cuma setelah saya setting ulang Hasilnya nih Udah siap Sadis ini Jadi buat temen-temen Yang pengen Nyobain Atau Punya budget Agak terbatas Bisa coba Ini brand Tapi abis itu kamu setting ulang ya Mentokin Ubah sedikit kalibrasinya Dapat turkis Nggak cuma Rockpreso Turkis masuk Gila Latina bisa dapet 4 bos Sekian dari saya Helmy Jangan lupa Like dan subscribe Salam Jangan lupa Like dan subscribe Helnorm Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton